Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma badu Selamat datang para peserta di webinar Agama Cinta untuk edisi yang ke-89 Pada siang hari ini kita akan membawakan tema yaitu silahkan beda capres dan pilihan politik 2024 tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila Tentunya tema ini kita ambil dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila Sebelum acara ini akan dimulai lebih lanjut Maka acara ini kita awali dengan baca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dan kemudian akan kita dengarkan dengan saksama lagu Indonesia Raya Mari para peserta untuk menyingimak lagu Indonesia Raya yang sesuatu lagi akan dikumandangkan Dipimpin oleh Komandan Upacara Kepada Soang Merah Putih Hormat Janyata Raya yang sesuatu lagi akan di inflama ya men DK ada siangnya dan peny朋友 yang terkini 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 adalah Rod selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati merdeka terima kasih pada para peserta yang telah ikut menyimak untuk kemandanya lagu Indonesia Raya, terbiasa itu kita lakukan, tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Indonesia untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dodi Lukas untuk memimpin bacaan teks Pancasila kepada Bapak Dodi kami persilakan Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih kepada Bapak Dodi yang telah membacakan teks Pancasila semoga kita semua dapat meneladani putir-putir Pancasila di setiap poinnya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selanjutnya tanpa panjang kalam lagi mari kita dengarkan pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Gus Soleh MZ kepada Gus Soleh kami persilakan ya suaranya jelas Oke mantap Gus ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Pancasila Saya Indonesia Saya Pancasila Pancasila sudah final NKLI Harga Mati Merjaga Alhamdulillah Innalhamdalillah Sumasolatu Ala Rasulillah Wa Ba'duh Dengan memajatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa Pada hari ini kita berkumpul bersuah bersama dalam rangka turut serta meramaikan dalam memperingati hari lahir Pancasila Pancasila merupakan hadiah terbesar buat bangsa dan negara kita Indonesia terdiri berbagai keanekaragaman baik suku budaya agama serta bahasa semuanya itu Alhamdulillah diperjuangkan oleh founding father kita dengan nilai-nilai filosofis dengan nilai-nilai dasar yaitu Pancasila yang berdiri tegak burung Garuda sebagai lambang negara ini pada pita Bineka Tunggal Ika meskipun kita berbeda tapi tetap kita satu Indonesia bagaimana kita sebagai anak bangsa yang terakhir procot oe 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 sudah merdeka ini bisa menjadi orang yang mensyukuri atas nikmat karunia dari Allah dari kemerdekaan ini dengan diberikan warisan oleh founding father kita berupa PBNO yaitu Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 mari ungkapan syukur tersebut sebagaimana dalam hadis Nabi malambyaskurinnas malambyaskurinnah barang siapa tidak bisa bersyukur kepada Allah barang siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah atau kepada Tuhannya dan barang siapa tidak bisa bersyukur kepada sesuatu yang kecil maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada yang besar ungkapan syukur ini mari sama-sama kita hadirkan hati dan pikiran kita kalau Mas Nurul itu diberikan hadiah mungkin apa yang dia sukai nasi goreng ataupun apa tapi kalau orang meninggal itu hadiahnya adalah doa mari kita sama-sama mengheningkan cipta berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing kita doakan arwah para suadak-suadak pejuang kebangsaan dan kemerdekaan kita terlebih-lebih kepada pencetus daripada Pancasila ini yaitu Bung Karno dan seluruh anggota BPUPKI yang telah memberikakan bangsa dan negara ini baik itu pahlawan sebelum kemerdekaan pahlawan kemerdekaan pahlawan arah-arih Surabaya ratusan ribu nyawa yang mempertahankan kemerdekaan mari kita berikan doa untuk mereka dan pada hari ini Gus juga kena musibah bibik Gus tadi malam jam 2 dini hari meninggal dunia umur 41 tahun makanya Gus kurang fit karena capek ngurusin yang meninggal dengan meninggalkan 3 anak satu udah gede yang dua masih anak-anak Gus dalam kondisi sedih hari ini tapi karena kewajiban dalam webinar ini maka tetap Gus harus laksanakan mari yang beragama Islam berdoa sama Gus yang beragama lainnya berdoa sesuai dengan keyakinannya kita doakan arwah para pendiri bangsa sebagai ungkapan syukur kita di hari lahirnya Pancasila ini mudah-mudahan Pancasila tetap bisa menjadi abadi sebagai landasan dasar bangsa dan negara kita terima kasih mudah-mudahan doa kita sampai kepada almarhum almarhumah para suhadak pejuang bangsa ini mari kita sebagai generasi penerus bangsa senantiasa dengungkan jas merah jangan sekali-kali lupa sejarah Indonesia ini ada bukan secara gratisan tapi dibayar oleh juang yang begitu membara dari para founding father kita bahwa bondo pikir nek perlu saknya wanipisan di dalam memperjuangkan NKRI ini dengan PBNU-nya akan tetapi saat ini ada sekelompok kecil orang yang mau mengubah Pancasila kita baik secara eksplisit maupun secara implisit salah satunya yaitu kita dari kecil sama-sama tahu bahwa Pancasila ini adalah dasar negara kita akan tetapi justru para elit politik kita mengubah Pancasila bukan lagi menjadi dasar tetapi disebutnya empat pilar bangsa ini kita miris ya sampai detik ini tidak ada suara yang menggemar dari para elit untuk mengembalikan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara bukan pilar tapi ada saudara kita yaitu kanjeng eri dengan organisasinya yaitu Pancasila dasar bukan pilar terus memperjuangkan ini penting jangan sampai generasi bangsa kita ini dikaburkan terus yang kedua yaitu kelompok yang mengatasnamakan agama padahal NO sebagai organisasi terbesar di Indonesia lahir dan ada sebelum negara ini merdeka baik NO maupun Muhammadiyah Al-Wasriyayah yang sampai detik ini ada dan juga Nahdlatul Watan NO lahir 1926 Muhammadiyah lahir 10 tahun sebelumnya berjuang bersama-sama bahu bondo pikir darah juang dengan darah untuk memerdekakan bangsa ini telah membuat satu bentuk kesepakatan yang mana kesepakatan itu tidak mudah sehingga lahirlah Pancasila ini yang mempersatukan kita semuanya dan bagi kami sebagai warga Nahdiin sebagai warga NO bahwa Pancasila ini sudah final sesuai dengan hasil keputusan daripada Muqtamar di situ Bondo Jawa Timur tetapi di era reformasi ini tidak tahu itu permainan proksi atau beneran ada sekelompok orang yang mau mengubah Indonesia mau diubah menjadi negara khilafah Indonesia mau diubah menjadi negara Islam nah kami ini 100 juta lebih sudah menyatakan bahwa Pancasila ini sudah final NKI harga mati tetapi kita miris ya reformasi yang identik dengan apa demokrasi ini semuanya kebablasan seharusnya orang yang mengubah mengotak atik daripada PBNO kita Pancasila Bineka Tunggal Ika NKI dan Undang-Undang Dasar 45 ini tidak ada tawar menawarnya Pancasila didegradasi bukan lagi menjadi dasar tapi dijadikan pilar Undang-Undang Dasar 45 kita banyak di amandemen bahkan dari amandemen ini jauh api dari panggangnya sehingga Indonesia ini bingung menjadi negara model seperti apa kalau kita menjadikan Pancasila kita sebagai dasar tidak seperti ini cara kita berpolitik cara kita berpolitik adalah berpolitik demokrasi ala Pancasila bagaimana politik ala Pancasila itu harus dibarangi dengan nilai-nilai ketuhanan terus kedua cara berpolitik dan berdemokrasi kita harus dibarangi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban bukan saling caci maki bukan saling ujaran kebencian bukan saling cemok sesama anak bangsa zaman cebong dan kampret hilang dipersatukan oleh Pak Jokowi presiden yang luar biasa ini musuh dipangku dijadikan kawan sehingga bisa menyatu dengan kita hilanglah cebong dengan kampret tetapi para relawan-relawannya ini para pengikut-pengikutnya tidak dapat apa-apa juga enggak tapi senantiasa menghiasi media sosial kita dengan ujaran kebencian cebong dan kampret hilang menjadi cebong dengan kadrun sedih kita ini sebagai anak bangsa yang berlandaskan Pancasila dalam Pancasila kita diatur norma yang utama norma ketuhanan yang kedua norma kemanusiaan dan keberadapan dan norma ketiga ini norma persatuan ini semuanya hilang di era reformasi demokrasi yang kebablasan ini Gus tidak bicara orang lain bicara kepada diri Gus sendiri di saat Gus mendukung Ahok mereka tidak bisa menerima perbedaan keluarga Gus yang di Madura ini Gus dimusui Gus tidak disapa Gus dikapir-kapirkan sama teman-teman alumni gontor juga di grup-grup yang ada karena hanya beda politik ini mirisnya bangsa dan negara kita Gus tidak bercerita khayal tapi ada saksi hidupnya yaitu Mas Nurul sebagai sekretaris Gus Gus waktu deklarasi sahabat juang Jokowi di serang di Banten ini membuka kantor sekretariatan Gus syukuran mengundang jamaah solawatan di situ kebetulan Mas Nurul ini punya teman-teman banyak di UIN serang Mas Nurul sendiri aslinya UIN Semarang kejauhan kalau manggil di Semarang berapa biayanya tim solawat ini dari adik-adik solawat serang begitu pulangnya mengantar adik-adik ini karena acara selesai jam sepuluhan diantar karena mereka hidup dan tinggal di asrama kampus UIN karena mobil ini ada capsa jojonya sahabat juang Jokowi kalau memang di kampus ini tidak boleh ada gambar tempelan presiden ataupun apa ditegurlah dengan baik bukannya terus dilemparin dengan alasan kampus kebencian padahal ini anak mahasiswa coba bayangkan di luar daripada mahasiswa mahasiswa orang yang dididik diajar untuk menjadi orang generasi penerus bangsa ini dengan bermental berpikir tetapi karena perbedaan di dalam demokrasi ini mereka tidak segan-segan bukan menggunakan akal tapi menggunakan okol alias kekuatan mobil kus apa dilempar batu dipukul dengan kayu hancur mobil sajojo saksinya itu mas nurul sengaja hal ini gue ceritakan gue sampaikan dalam webinar agama cinta yang bekerjasama dengan Nusantara untuk Jokowi yang didukung oleh Bapak dalam hal ini bukan Bapak RNN Goran yaitu didukung oleh Bapak Togi Hamonangan Lingga Ketua DPD N4G Nusantara Jokowi untuk DKI Jakarta kami ucapkan terima kasih sengaja gue sampaikan jangan sampai kejadian politik yang begitu miris bagaimana terjadi tahun 2016 di saat Pilkada Ahok berlanjut pada saat Dornya yaitu 2017 miris melihat Jakarta ini terbelah dilanjutkan tahun 2019 ya begitu ngeri nah saat ini Presiden kita Pak Jokowi kita harus bangga kita harus salut kita harus respect musuh dijadikan kawan Prabowo dan Sandiaga Uno diambil sebagai menterinya secara otomatis menggunakan ilmunya orang Jawa di pangku geblak dewi di pangku dijunjung maka musuh ini tidak bisa berkutik di uangake orang sorake mengorankan musuh bukan menendahkan ini juga yang diajarkan di dalam Islam bagaimana Nabi Muhammad saat menaklukkan kota Mekah itu tidak membunuh musuh-musuhnya justru diberikan penghormatan musuh utamanya diberikan penghormatan ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan saat ini pemilu masih beberapa bulan lagi sekitar 10 bulanan media sosial kita sudah dipenuhi dengan ujaran kebencian dipenuhi dengan hong dipenuhi dengan permusuhan dipenuhi dengan saling serang bukannya adu gagasan bukannya adu argumentasi bukannya adu bagaimana caranya bisa melanjutkan perjuangan Presiden Jokowi calon-calonnya maupun para relawan-relawannya tidak ataupun tidak kita dengarkan berkata jika saya jadi Presiden saya akan melanjutkan Presiden Jokowi kalau Presiden Jokowi dapat membangun sekian saya akan lebih nah itu yang harus disampaikan bukan saling serang bukan saling memfitnah bukan saling menjelekan kalau ini kita biarkan intadirisya tunggulah kehancuran bangsa ini maka dalam webinar ini sengaja kami berikan tebah silahkan beda pilihan baik itu capres maupun pilihan politik di pemilu serentak 2024 ini tapi ingat kita dalam satu jiwa Indonesia dan dalam satu naungan rumah besar Pancasila kalau kita bicara Pancasila ayo berpolitik dengan nilai-nilai ketuhanan sifat Tuhan utama adalah rahman urrohim walas asyi cinta kasih bukan saling membenci bukan saling menghujat apabila kita berpegang Pancasila maka kita miliki nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban dan yang ketiga nilai-nilai persatuan dan keempat adalah nilai-nilai musyawarah untuk mufakat dan semuanya tujuannya ini tidak ada lain tidak ada bukan kita mengadakan pemilu lima tahun sekali bukan menambah musuh tetangga saudara sahabat beda politik beda capres menjadi musuh apa artinya pemilu kita pemilu kita tidak ada lain tidak ada bukan goyatul akso tujuan utamanya adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi salah mungkin ini ya kata pengantar dari GOS ya pengantar diskusi dari GOS nanti akan dikembangkan oleh para narasumber kita yang luar biasa mari sama-sama kita sambut dengan yang gembira hari kelahiran Pancasira ini kita semuanya berani busungkan dana kita saya bangga jadi orang Indonesia ya saya Indonesia saya Pancasira Pancasira sudah final NKRI harga mati mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Gus Oleh yang telah memberikan pengantar diskusi kita pada siang hari ini walaupun keadaannya kurang fit tapi semangatnya sangat berapi-api dan menular kepada kita semua untuk selanjutnya sebelum kita mesuki acara inti atau acara utama kami mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan videonya dikarenakan kita akan sesi foto bersama maka para peserta untuk mengaktifkan videonya karena kita akan memasuki sesi foto bersama ada ibu Elizabeth UK ada ibu Doroti Pelo ada Pak Eri Ratmanto ada Bapak Yusuf Setia Budi yang tetap setia di Agama Cinta Sehat ya Pak Mari Salam Pancasila semuanya Satu Dua Tiga Oke Sesi satu izin untuk saya terlebih dahulu Sesi yang kedua ada Bapak Giri ada Ibu Lestari Kumala ada Ibu Endang Peja Astuti Semoga boleh untuk boleh senyum Pepsoden boleh senyum Ciptaden Terserah ya Satu Dua Tiga Oke Ada Bapak Alex Supusepa juga di tengah-tengah kita nih Ya Acara Sisi Foto Bersama udah kita lalui Selanjutnya acara utama yang akan dipandu ataupun dimoderatory oleh abang kita Bang Joni Latuh Heru Beliau merupakan pengurus N4D DKI Jakarta Kepada Bang Joni kami persilahkan Baik Terima kasih Bisa terdengar Saya kira agak cinta Mas Suaranya terdengar tapi agak kecil ya Bang Padahal semangatnya udah besar Suaranya masih agak kecil Nah Oke Nah ini lebih mantap Terima kasih Salam Pancasila Yang pertama atas nama para peserta Bibinan Agama Cinta yang ke 89 ini kami menyampaikan Nera Sungkawa atas meninggalnya Bibi dari Busoleh MZ Bulu adalah Koordinator Agama Cinta Semoga diberikan ketawa dan kesabaran kepada seluruh waktu yang ditunjukkan Terima kasih juga Sekian Agama Cinta Mas Lohul Sahabat kita luar biasa persisten mengawal program ini hingga emisi ke 89 saat ini Baik sebelum kita memasuki acara diskusi ini saya ingin mengutip pidato dari Sam Utrafajar Bung Karno bahwa Pancasila itu adalah benar-benar suatu dasar yang dinamis suatu dasar yang benar-benar dapat menghimpun sekenap tenaga rakyat Indonesia suatu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia Pancasila adalah asimat bagi bangsa dan negara Indonesia baik para peserta yang kami cintai dan banggakan kita akan masuk ke keynote speaker yang dalam hal ini akan diwakili mewakili ketua umum relawan N4G Bapak Dokter Dokter Andes Rustam Effendi Nainggulan MM yang akan diwakilkan kepada Bapak jadi Pani SPD MM dengan tema mari sambut pemilu serentak 2024 dengan damai tanpa hoax dan ujaran kebencian silahkan berbeda dalam pilihan politik 2024 tapi tetap bersatu dalam bingkai NKRI dan Pancasila kepada beliau Bapak Jadi Pani SPD MM ruang dan waktu kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam sejahtera buat keluarga besar N4G dan peserta webinar yang berlangsung pada sore hari ini yang terhormat sekitar Pak Moderator Pak Johnny Latuhiru yang terhormat Gus Soleh yang sudah mengantar kita pada diskusi webinar sore hari ini dan atas nama keluarga besar Nusantara Jokowi kami mengucapkan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Bibi Gus dan dua kami keluarga diberi kekuatan dan ketabahan yang terhormat Pak Togi Lingga yang Kedua N4G DKI beserta seluruh pengurus dan juga yang kami hormati kedua narasumber yang akan membawa kita pada diskusi sehari-hari ini Bapak Yasma Sandi Suandaru dan juga Bapak Dokterandus Indo Wanto Sudikus Kami berharap diskusi kita ini yang di moderatori Bapak Joni Latuhiru akan bisa membawa kita kepada pemahaman-pemahaman yang lebih dalam dan semangat daripada Pancasila kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum BPP Nusantara untuk Jokowi Bapak Dokter Nenggolan MPM yang pada sore hari ini karena sesuatu dan lain hal tidak bisa bergabung dengan kita di acara pada seminar ini Bapak Ibu yang terhormat yang sama kami kasihi bahwa apapun yang menjadi webinar kita pada sore hari ini seperti tema yang sudah disampaikan oleh moderator kita tadi silahkan membina capres dan pilihan politik di 2024 tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila membawa kita ke alam pemikiran bahwa ternyata demokrasi itu sangat terbuka untuk dibicarakan perbedaan-perbedaan pilihan tidak mengurangi nasionalisme kita kebersamaan kita di dalam jiwa keindonesiaan yang kita miliki khususnya semangat Pancasila melihat secara berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia bahwa tentu kita bersyukur berterima kasih kepada founding father kita khususnya Bapak Presiden RI pertama Bung Karno yang menggagas dan melahirkan Pancasila ini yang meletakkan dasar bagaimana negara ini dibangun dari awal kemerdekaan hingga sekarang ini kami berharap bahwa semangat kotong royong yang mendasari Pancasila bisa membangun peredaban dan pertumbuhan global seperti tema hari lahir Pancasila pada saat ini Bapak Ibu bahwa di tengah-tengah lahirnya Pancasila memperingati lahirnya Pancasila kita juga semangati melalui pidato Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo pada peringatan kemarin dimana beliau menyampaikan bahwa dengan nadanya semangat Pancasila ini tidak ada satupun negara yang bisa mengintervensi negara kesatuan Republik Indonesia itu menandakan bahwa kuat dan kokohnya negara Republik Indonesia ini tidak terlepas dari dasar Pancasila yang kita menikti itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan awal mewakili ketua umum kita Bapak Dr. Ergenenggolan di dalam mengantar diskusi webinar memperingati lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 yang kita peringati kemarin pada 1 Juni 2023 2023 demikian terima kasih kami kembalikan kepada moderator salam Pancasila salam Pancasila baik terima kasih Pak jadi panik sudah memberikan opening tadi baik untuk mempersingkat waktu kita akan segera menuju kepada Bapak Biasma Sandi Suandaru Esos MHA beliau adalah peneliti pusat studi Pancasila UGM Yogyakarta kali ini beliau akan menyampaikan tema beda capres dan beda pilihan politik 2024 tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila kepada beliau Bapak Biasma semoga kunjuk betalan terima kasih Pak Joni Latuheru yang saya hormati Gusoleh Pak Jadi Pane semua pengurus dari agama cinta dan semuanya para peserta webinar yang saya muliakan ini luar biasa sekali ya para sedulur-sedulur sahabat cinta ini di dalam tidak enti-entinya terus memberikan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat yang bengkok diluruskan yang kotor dilabur lagi biar bersih jadi ya memang sampah-sampah di masyarakat kita itu banyak dan juga kita bersyukur memiliki apa sebuah komunitas yang memiliki kepedulian atas kerusakan kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai macam orang yang memang berniat jahat terhadap lingkungan Indonesia ini baik secara langsung ataupun tidak langsung jadi kami juga secara pribadi mengucapkan turut belasungkala buat Guusoleh semoga suargi kaparingan suarga langgeng amin dan juga kepada para saudara-saudara kami mengucapkan selamat hari lahir Pancasila semoga Pancasila tetap kekal dan abadi dalam negara Republik Indonesia kami mendapatkan tugas dari Panitia untuk membicarakan tentang demokrasi di dalam melihat pemilu 2024 yang pertama saya akan membicarakan tentang akarnya Pancasila salah satu nilainya itu adalah kerakyatan ketuhanan kemanusiaan kebangsaan atau persatuan kerakyatan atau demokrasi yang kelima adalah keadilan sosial itu sebagaimana yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada waktu pidato 1 Juni terus dasar kerakyatan inilah dasar kerakyatan inilah menjadi titik tolak kenapa kita berbentuk Republik karena dasarnya kerakyatan maka bentuk negaranya apa jelas Republik tidak mungkin dengan dasar kerakyatan itu bentuk negaranya adalah kerajaan jadi dasarnya situ karena dasar kerakyatan terus maka kita lihat turunannya di dalam pembukaan itu maka disusunlah dalam suatu negara kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat maka disusunlah suatu negara kebangsaan maka Indonesia Indonesia itu adalah negara kebangsaan negara kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat bukan kedaulatan raja bukan kedaulatan bangsawan bukan kedaulatan pemilik modal tapi adalah kedaulatan rakyat maka disusunlah suatu negara kebangsaannya itu konsep kebangsaannya bukan kebangsaan yang seperti di Eropa misalkan kebangsaan di Eropa itu kebangsaan yang mengagung agungkan bahwa bangsanya yang paling baik ya konsep kebangsaannya maka muncul yang namanya chauvinisme kebangsaannya disusun karena kesamaan ras ya apa mungkin sama-sama kulit putih sama-sama bahasa sama-sama agama itu konsep kebangsaan ya itu juga boleh dikatakan sebagai konsep kebangsaan beda dengan konsep kebangsaan Indonesia maka disusunlah suatu negara kebangsaan Indonesia maka kebangsaan Indonesia itu tidak dititikberatkan pada satu etnis atau bangsa sendiri kebangsaan Indonesia tidak disusun karena kesamaan agama kebangsaan Indonesia tidak disusun karena kesamaan bahasa kebangsaan kita disusun karena suku bangsa agama yang berbeda beda itulah yang menjadi dasar kebangsaan negara Indonesia jadi berbeda konsep kebangsaan negara Indonesia dengan konsep negara di Eropa ataupun di Timur Tengah karena konsep kebangsaannya berdasar keagamaan negara lain konsep kebangsaannya karena etnisitas karena konsep kebangsaan negara Indonesia itu adalah keberagaman maka kedaulatan ada di tangan rakyat negara kebangsaan Indonesia yang per kedaulatan rakyat kedaulatan rakyat itulah kemudian diterjemahkan menjadi pasal-pasal di dalam undang batang tubuh undang-undang negara Republik Indonesia Presiden adalah orang Indonesia asli yang terus ya maka lahirlah karena ada dasar kerakyatan bentuk negaranya adalah republik itu yang pertama karena dasar Pancasila kerakyatan itu maka bentuk ada yang namanya MPR dan DPR ya maka ya itu tadi Majelis Permuswaratan Rakyat katanya adalah Rakyat DWR Dewan Perwakilan Rakyat bukan Dewan Perwakilannya Bangsawan bukan Dewan Perwakilannya Ndoro bukan Kebali ya bukan ya itu adalah karena itu adalah pencerminan daripada dasar kerakyatan Pancasila oke itu yang kedua selanjutnya akhirnya dibuat lembaga-lembaga negara yang maka dibuatlah lembaga-lembaga negara yang ada kontrolnya ya karena kedauhan rakyat karena konsep kerakyatan itu maka negaranya harus dikontrol ya negaranya dikontrol nah yang kontrol siapa nah yang kontrol adalah ada legislatif ya ada badan tentang hukum yudikatif ada tentang eksekutif pemerintah kehakiman dan parlement nah ini konsep dari kerakyatan ya konsep dasar Pancasila kerakyatan kemudian diterjemahkan sedemikian rupa oke sudah ada perangkat pemerintahan sudah ada yang namanya presiden sudah ada menteri-menteri juga diatur tentang bagaimana bagaimana lembaga-lembaga itu diadakan maka ada satu lagi yang ditambahkan karena konsep kerakyatan itu apa kemerdekaan berkumpul dan berserikat nah ya itu adalah penerjemahan dari dasar kerakyatan kalau DPR-nya tidak berjalan dengan baik kalau pemerintah tidak berjalan dengan baik maka ada kontrol dari rakyat nah itu kedaularan rakyat itu konsep kerakyatan juga dasar Pancasila nah inilah kenapa konsep akhirnya konsep kemerdekaan kita boleh hari ini berkumpul menyuarakan pendapat ya membuat komunitas dan membuat enggak apa-apa karena apa karena dasar kerakyatan nah maka kita mengarah kepada ini semuanya kemudian diturunkan di dalam kalau kita masuk ke pemilu maka konsep dasar nilai kerakyatan ini diturunkan di dalam apa kemudian diturunkan dalam undang-undang pemilu itu konsekuensinya karena dasarnya kerakyatan maka diturunkan dalam konsep pemilu nah pemilu ya pemilu disitu juga diatur pemilu itu berarti ada ada pemilihan presiden ada pemilihan DPD ada pemilihan DPRRI ada pemilihan DPR tingkat provinsi dan kabupaten yang undang-undang pemilu itu mengatur bahwa kekuasaan dibatasi selama lima tahun karena dasar konsep rakyat ini tadi kalau konsep kebangsawanan sepanjang raja hidup dia akan tetap berkuasa tapi Indonesia tidak mengandung konsep seperti itu maka kekuasaan dibatasi lima tahun entah itu DPR MPR siapapun yang berkuasa dengan Republik ini dibatasi lima tahun nah maka dari sini otomatis kalau kita mau tentang pemilu ini adalah dasar kenapa adanya pemilu 2024 besok yang akan kita kerjakan nah karena itu kita bersuku-suku berkelompok dengan yang berbeda karena dasarnya kerakyatan tadi menjadikan kita pasti berbeda-beda karena konsep kebangsaannya tadi ya yang saya katakan tadi konsep kebangsaan kita Bhinika Tunggal Ika beda dengan di Timur Tunggal Ika Tunggal Ika sepertinya ada gangguan koneksi mas Nurul mohon maaf bisa dibantu sepertinya Pak Diasma gangguan sudah oke terlempar ini ya oke lanjut maaf ini tadi terlempar sepertinya ya jadi karena konsep kebangsaannya berbeda dengan dasar kerakyatan maka sangat memungkinkan sangat memungkinkan ya sangat memungkinkan akan memiliki banyak kelompok banyak partai politik banyak warna nah persoalannya adalah satu bagaimana kita menghadapi perbedaan itu di dalam pilihan capres ini maka kuncinya adalah ya kuncinya adalah karena kita konsep kebangsaannya itu sudah bineka keberagaman tujuannya hanya satu untuk Indonesia maka kita harus tahu genetik ataupun dasar kenapa pilihan kita adalah pilihan dengan mengedapankan bahwa kita hidup di dalam bumi yang sama dan cita-cita yang sama nah itulah konsep kebangsaannya kita karena itu beda capres beda pilihan itu tidak masalah kita punya cita-cita sama apa cita-citanya menuju masyarakat yang adil dan makmur ya kalau di dalam Pancasila disebut bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi saudara-saudara sekalian bagaimanapun ya maka di dalam pemilihan ini pilihan capres ya itu harus visi-misinya capres itu adalah yang justru membawa mengarus utamakan keberagaman ya capres harus mengarus utamakan keberagaman keberagaman itu harus menjadi visi utama bagi setiap capres untuk maju bersama-sama bukan yang hanya mengarah kepada satu golongan atau satu kelompok tertentu karena itu jika dia akan tetap berkeras sikeras dengan satu kelompok ya otomatis itu akan menimbulkan sebuah konflik ya seperti yang hari ini terjadi yang katakan tadi ya karena apa belum ya karena belum adanya kesepahaman bahwa kita ini adalah ya kita ini adalah untuk memilih pemimpin yang lima tahun dan itu bisa berganti gitu loh kita tuh memilih lima tahunan dan itu bisa diganti gitu loh tapi dasar negara tapi struktur masyarakat kita tidak akan pernah bisa diganti gak mungkin tiba-tiba siapa ini mas dari apa mas Yerman Gulu tiba-tiba identitasnya diganti bukan Indonesia atau menjadi bangsa lain gak bisa Pak Joni Latuheru jelas ini dari suku identitas suku apa suku salah satu suku yang ada di Indonesia tiba-tiba identitasnya diganti menjadi bangsa Eropa gak akan bisa jadi satu ya penutup baris A identitas kita sebagai bangsa tidak akan pernah diganti siapapun anda itu yang pertama terus yang kedua tujuan kita sama tujuan kita sama untuk memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan keadilan sosial untuk membawa persatuan sementara pilihan presiden ya boleh berbeda ya tapi tujuannya tetap sama untuk membawa persatuan tetap menghormati perbedaan ya tetap bertujuan pada visi-visi nasional maka pilihan boleh itu berbeda ya silahkan silahkan saja tapi dengan perbedaan itu kita mempunyai cita-cita yang sama mengwujudkan masyarakat adil dan makmur identitas kita tidak bisa dirubah tidak bisa dihilangkan sebagai bangsa Indonesia tapi presiden dan wakil presiden itu adalah masa jabatan 5 tahun yang bisa diganti tapi diasma sebagai orang Jawa identitas saya sebagai orang Jawa tidak akan pernah bisa diganti Pancasila tidak akan pernah bisa diganti NKRI juga negara Republik Indonesia juga tidak akan pernah bisa diganti jadi dimaknai sesimpel itu saja tidak usah seperti sebagai sebuah hal yang harus hidup dan mati terhadap pilihan presiden itu saya rasa itu dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam Pancasila Salam Pancasila luar biasa terima kasih Pak Diasma pencerahannya penyampaian materinya begitu untuk gamblan ada satu yang ingin terima kasih terima kasih